Udah kita ambil lor untuk bos pomnya Ini kemarin agak parah Untuk bos pomnya Di dalamnya banyak yang haus Dan sekalian kita ganti Untuk rotor head 12mm Ini udah selesai Oke lor ini kita sambil nyetir Kita lihat untuk perbedaan Di kilometer Di mobilnya 25 Tapi di GPS 30 Yang hijau Terus untuk di mapnya 29 sama dengan Yang di Speedometer Karena perbedaannya Masih di channel Farid Putra Motor lor Ini kita kedatangan subscriber Dari kota Malang Ini L300 Tahun 2000 Berapa lupa saya Kalau tahunnya Ini mau upgrade tenaga Dulu pernah kesini setting Udah 2 tahun lebih Sekarang minta disetting lagi Dan mau upgrade untuk bos pom Pakai rotor 12mm Dan gigi-gigit rasio Kita mau pakai yang 837 Kalau nggak salah Kalau nggak 837 Kita lupa Nanti kita sepilkan Untuk barangnya Soalnya ini Muatannya itu Cuma 5 kintal 7 kintal gitu Jadi Pas untuk gigi rasio Biar RPMnya nggak tinggi Dan layarnya dapat Biar enteng Karena pemiliknya Kendala gigi 1 dan 2 Itu Terlalu pendek Kita dengarkan Untuk suaranya dulu Dan mobil ini masih proses Restorasi Belum selesai Kenal port Sudah pakai free flow Kita buka dulu Ini kita lihat Untuk mesinnya Ini pincang dan goyang Saya curiga Ini timing beltnya Ada ke dalam Jadi Nanti kita cek semua Dan sekalian kita setting Untuk bos pom Dan kita update Rotor head 12mm Aman Tidak ngasap Pemiliknya mengeluh Untuk tenaganya Ngempos Mungkin untuk kita eksekusi dulu Untuk mesinnya Jangan lupa Like dan subscribe Di channel Barit Putra Motor Untuk nomor kontak dan alamat Ada di deskripsi Ketikkan saran dan pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar Terima kasih Sudah kita ambil lor Untuk bos pomnya Ini kemarin agak parah Untuk bos pomnya Di dalamnya banyak yang haus Dan sekalian kita ganti Untuk rotor head 12mm Ini sudah selesai Timing belt tidak ada kendala Tinggal setting clap Nozzle sudah selesai Minyak untuk kopling kipasnya Sudah kita tambah Tinggal kita bersihkan ini Kemudian kita pasang Dan untuk gardannya Masih kita rakit ya lor Jadi nanti gardannya Akan kita setting Dan sudah dapat Untuk gardan 839 nya Oke kita lanjut dulu lor Sudah selesai Kita pasang untuk Bos pom Juga untuk setting mesin Nozzle Semuanya sudah terpasang lor Ini tinggal kita bersihkan Tadinya mau kita hidupkan Takut oli transmisinya Keluar Jadi kita bersihkan dulu Dan ini masih proses Untuk Pemasangan gear ratio 9x38 Biar lebih josh Untuk top speednya Dan untuk muatan Enak Enak Disini kita punya Transmisi Transmisinya Sorry Final gear ratio Untuk Ini 839 Yang sudah kita terpasang Dan ini 11x43 Untuk Kuda Jadi biar top speednya Di kuda Semakin nambah Dan ini Punyanya L300 7x37 Jadi Ini orinya Kita ganti Pakai yang 938 Biar speednya Nambah Dan juga Nanjaknya Juga kuat Dan ini Sudah selesai Final test Sudah kita tes Pakai Cat Untuk hasilnya Ini kita lihat Sudah Catnya Sudah di tengah Dan masuknya Sudah ke dalam Jadi aman Seperti ini Ini sudah di tengah Dan Dapatnya lebar Kalau yang Seperti ini Contohnya Dan ini yang tergores Sedikit Tapi bekasnya Sudah nempel disini Dan untuk Spellingnya Ini dikit 10-015 Dan setelah kita putar Tidak ada dengung Dan perputarannya Enteng Jadi Sudah siap Kita pasang Ini kita pasang dulu Nanti kita test drive Gimana hasilnya Kalau pengalaman Yang pernah pasang Ketika jalan 100 Sorry 80 Di Speedometer Itu Realnya Nambah Di GPS Bisa Nambah 10 Jadi Speedonya Nanti Nggak Nggak Sama Jadi Ngaco Nggak Sama Dengan Kecepatannya Yang pernah Pasang Bilangnya Gitu Dan Nafasnya Juga Panjang Untuk Muatan Paling Selisih Setengah ton Biasanya Dua ton Naik Sekarang Jadi Selisih Berkurang Setengah ton Tapi karena Mobilnya Ini Untuk Muatan Ringan Ya Mampu Aja Untuk Naik Oke Kita lanjut Dulu Prosesnya Oke Lor Alhamdulillah Udah Selesai Untuk Mesinnya Besok Mau Mengerjakan Kaki Kaki Soalnya Tadi Setirnya Itu Gandol Ke kanan Jadi Nggak Enak Ini Mesinnya Udah Selesai Mau Kita Aplikasi Dari HP Pakai GPS Kita Pakai Ini Bisa Pakai Map Juga Bisa Karena Di Map Juga Ada GPS Tapi Kita Pakai Ini Karena Angkanya Lebih Besar Biar Lebih Bisa Lihat Untuk Perbandingannya Kita Dengarkan Untuk Suara Rotor Head 12 Milinya Karena Ini Rotor Head 12 Mili Suaranya Tetap Kita Buat Halus Karena Gear Rasio Sudah Untuk Speed Jadi Tidak Perlu Suara Kasar Yang Bisa Mengakibatkan Efek Mesinnya Jadi Kita Cari Amannya Kita Coba Start Untuk Mesin Halus Ini Yang Getar Kacanya Agak Sudah Kontan Kita Lihat Dari Bos POM Kipas Kipas Pake Daun 10 Untuk LVNKR Dan Suara Mesinnya Ini Karena Suara Kenal Port Jadi Tak Begitu Kedengeran Kemreteknya Itu Boyang Kita Coba Perhatikan Untuk Gasnya Enak Enak Kontan Untuk 12 mili Untuk Konsumsi Bahan Bakar Tergantung Kaki Nanti Oke Kita Coba Test Dread Dulu Untuk Kilometernya Perbedaannya Ada di Angka Berapa Oke Oke Alor Ini Kita Sambil Nyetir Kita Lihat Untuk Perbedaan Di Kilometer Di Mobilnya 25 Tapi Di Di GPS 30 Yang Hijau Terus Untuk Di Map 29 Sama Dengan Yang Di Speedometer Karena Perbedaannya Perbedaan Sinyal Jadi Agak Lambat Ada Yang Cepat Gitu Bisa Kita Perhatikan Dan Ini Perbedaan Di Speedometernya Dan GPS Ini Kita Coba Di Angka 30 Terus Tapi Di Speedometer Menunjukkan Angka 25 Ini Tidak Menutup Kemungkinan Untuk Untuk Kecepatan Tinggi Bisa Berubah Cuma Ini Melebihi Dari GPS 5 Kilometer Per Hour Jadi Bisa Disimpulkan Sendiri Ya Lor Jadi Kalau Yang Orinya Itu Biasanya Kurang Maksimal Sorry Bukan Kurang Maksimal Karena Untuk Safety Biasanya Pabrik Lebih Cepet Speedometer Daripada GPS Mungkin Yang Sering Berpengalaman Bisa Mengerti Untuk Perbandingan Perbandingan Ini Ini Kita Jalan Pelan Kita Usahakan 30 Aja Tapi Di Speedometer Mobil Bawaan Itu Di Angka 25 Kalau Di GPS Ini Sama Kalau Kita Pantengin Jadi Ini Akurat Juga Meskipun Harganya Murah Oke Loh Cukup Segitu Dulu Mungkin Bisa Dimengerti Kita Lanjut Dulu Kita Coba Gigi Dua Gas Mentok Dan Gigi Tiga Loh Sorry Tempatnya Tidak Dapat Dan Kurang Aman Untuk Berkendara Sambil H-B-A Oke Kita Lanjut Loh Loh Alhamdulillah Sudah Selesai Untuk L300 Ini Yang Kemarin Kita Upgrade Rotor Head 12 Mili Setting Mesin Ganti Gear Rasio Dan Kita Juga Mengganti Rumah Relainya Karena Udah Oblak Dan Sering Error Ini Untuk Per Dan Karet Sudah Kita Ambil Satu Ini Per Kita Ambil Satu Satu Sebenarnya Ini Masih Kurang Empuk Karena Kebutuhan Untuk Mobil Ini Itu Digunakan Untuk Muatan Satu Ton Paling Maksimal Soalnya Untuk Muat Kasur Dan Furniture Jadi Enggak Muatan Berat Dan Untuk Hasilnya Sudah Kita Tes Kemarin Beda Dengan GPS Lebih 5 Kilometer Perjam Dari GPS Ini Untuk Suara Suara Mesin Kita Coba Setat Dulu Ini Tadi Kita Melakukan Penggantian Karena Disini Sudah Banyak Yang Error Dan Kalau Jalan Ada Yang Lepas Dan Kendor Jadi Kita Ganti Baru Ori Ini Kita Hidupkan Mesin Mesin Kita Setting Untuk Suara Halus Kita Kesebelah Sisi Kiri Dulu Ini Cuma Kendala Dikenal Portnya Kurang Enak Jadi Kurang Sip Ini Rotorhead Baru Kita Rasakan Untuk Vilkas Kita Lihat Untuk Asep Kita Lihat Untuk Asap Ayo Gas Asap Asap Pas Ya Lur Jadi Udah Sip Tinggal Test Drive Nanti Sama Orang Gimana Hasil Kalau Kurang Kita Setting Lagi Sesuai Kebutuhan Oke Kita Lanjut Proses Perapian Terima Kasih Udah Menonton Jangan Lupa Like Dan Subscribe Di channel Farid Putra Motor Itu Nomor Kontakt Dan Alamat Ada Di Deskripsi Ketikan Saran Dan Pertanyaan Silahkan Tulis Di kolom Komentar Terima Kasih Terima Terima